Untuk mencapai target medali emas untuk putri dan perak untuk putra pada pekan olahraga wilayah 2019 di Bengkulu, segala persiapan terus dilakukan oleh pengurus Provinsi Persatuan Bola Foli seluruh Indonesia Riau. Salah satu persiapan yang dilakukan dengan menunjuk pelatih putra dan pelatih putri. Ketua Umum PBFSI Riau, Bas Riman mengatakan, pihaknya bersama pelatih juga akan membentuk tim putra dan tim putri. Tahap awal akan diambil 16 pemain putra dan 16 pemain putri untuk mengikuti training camp berjalan nantinya. Setelah itu, pemain akan kembali dikerucutkan menjadi 12 putra dan 12 putri. Sebanyak 24 pemain itulah yang nantinya akan mengikuti pemusatan latihan daerah perwil yang ditajakoni Riau. Sementara itu, untuk pelatih, hasil dari rapat pengurus telah ditetapkan tim pelatih putri Zul Bukhori, Yanto, dan Dea. Kemudian tim pelatih putra disepakati Maman, Susanto, dan Sugito Halim. Randisa Putra melaporkan.